Al-Quran Satu hadis mengatakan Di dalam kitabnya Tarikh Yahya bin Mu'ayyin Jirid keempat Nomor 449 Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Wal yakara Bisuratil fatihati Inda rasihi Fi qabrihi Yang artinya bacalah surah fatiha Artinya Al-Quran Sejajar dengan Kepala ma'yid Fi qabrihi Di kuburannya Kali Kang Haji Mau ditambahkan Silahkan Ternuhun aja dengan Anzaz Sebagaimana tadi Ustazuna Anzaz Al-Khalisi Mengambil jawaban dari Tarikh Yahya bin Mu'ayyin Jirid 4 Nomor 449 Tiwayat yang sama Bisa kita temukan Di dalam kitab Asyua'abul Iman Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bayhaqi Riwayat nomor 9294 Juga bisa kita temukan Di dalam Al-Mu'ajam Al-Kabir Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Tabrani Riwayat nomor 13613 Bahwasannya Pernah Suatu kali Ada sohabat Yang meninggal dunia Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyuruh kepada Para sohabat Untuk mensegerakan Prosesi jenazahnya Seperti Memandikan Mengkabani Dan seterusnya Sampai dikubur Dan setelah Jenazahnya dikubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kepada Para sohabat Wal-yaqra bi suratil fatihah Ti'indaraksihi Bacalah suratil fatihah Yang notabene Suratil fatihah Adalah bagian dari Al-Quran Maka membaca fatihah Adalah membaca Al-Quran Indaraksihi Sejajar dengan Kepalanya mayit Wa'indarijlaihi Bi khatimati suratil baqarah Fiqabrihi Dan sejajar dengan Dua kaki mayit Bacalah akhir Dan suratil baqarah Di kuburannya Muncul pertanyaan Jadi yang dimaksud dengan Ujung suratil baqarah Itu yang mana? Itu yang biasa kita baca Lelah ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!